Intro Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Peguai Jalanan Silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya Silahkan gunakan headset anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih Selamat menonton Peristiwa pemberontakan PKI pada tahun 1965 Tidak hanya dilakukan oleh anggota PKI yang berasal dari golongan sipil Para tentara di dalam tubuh militer yang berasal dari golongan kiri juga Turut terlibat dalam melakukan pemberontakan Orang-orang PKI kala itu seperti berada di atas angin Mereka berpikir bahwa rencana mereka akan berhasil mendirikan ideologi komunis di Indonesia Karena memang mereka sudah mulai menguasai pemerintahan Kelompok-kelompok masyarakat dengan organisasi underbombnya Bahkan sudah menyusup ke dalam tubuh militer Banyaknya anggota PKI yang telah masuk ke dalam tubuh militer Semakin menambah keyakinan pada penganut ideologi komunis Bahwa usahanya untuk merebut kekuasaan akan berjalan dengan mulus Salah satu pentinggi militer yang terlibat dalam pemberontakan tersebut Adalah Brigjen TNI Mustafa Sharif Suparjo Dia adalah satu-satunya jenderal yang terlibat dalam peristiwa lubang buaya tersebut Ia merupakan salah satu perwira tinggi atau pati angkatan bersenjata Republik Indonesia Mengutip catatan yang ditulis oleh Hendro Subroto Dalam buku yang berjudul Dewan Revolusi PKI Seorang perwira menengah TNI Angkatan Darat Yaitu Mayor Infantri Imam Santoso Terbang ke Jakarta dari Kalimantan Barat bersama Suparjo Saat itu Suparjo tengah ditugaskan di Kalimantan Barat Sebagai Panglima Komando Tempur 2 Pangkobur Di bawah Komando Mandala Siaga atau Kolaga Dalam kampanye ganyang Malaysia Akan tetapi Imam justru menyaksikan Suparjo meninggalkan posnya Untuk kembali ke Jakarta pada tanggal 28 September tahun 1965 Suparjo sempat mengatakan kepada Imam Alasan kepulangannya ke Jakarta adalah untuk memenuhi panggilan mendadak Tapi ternyata Suparjo justru jadi salah satu pimpinan G30 SPKI 1965 Suparjo saat itu jadi wakil pimpinan gerakan 30 September 1965 Di bawah Komando Letkol Untung Syamsuri Yang notabene memiliki pangkat dua tingkat di bawahnya Ini memang terlihat sangat aneh Karena pemimpin tertinggi gerakan tersebut malah orang yang pangkatnya lebih rendah Akan tetapi dia mau saja mengikutinya Pangkat saya memang lebih tinggi dari saudara Tapi di gerakan ini saya anak buah saudara Demikian kira-kira ucapan Brigadir Jenderal Suparjo Saat menyelami Letnan Kolonel Untung Syamsuri Pada tanggal 29 September tahun 1965 Suparjo adalah panglima yang membawahi ribuan pasukan tempur Di perbatasan Kalimantan, Malaysia Karirnya sangat cemerlang sebagai Komandan Pertempuran dan Ahli Strategi Sebelum peristiwa mengerikan itu terjadi Suparjo yang dikenal sebagai seorang prajuri tempur dan ahli strategi Sempat memberikan pertanyaan kepada Syam Kamaru Zaman Yang menduduki posisi sebagai ketua biru khusus BKI Pertanyaan Suparjo kepada Syam adalah mengenai rencana cadangan Jika gerakan 30 September itu gagal Sayangnya Suparjo tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan dari Syam Sebaliknya, Syam malah menggertak Suparjo dengan emosi Karena ia terlalu yakin bahwa gerakan 30 September 1965 tidak akan gagal Syam menjawab pertanyaan Suparjo dengan mengatakan Bung, kalau begini banyak yang mundur Kalau revolusi sudah berhasil, banyak yang mau ikut Dalam peperangan, skenario mundur bukanlah pengecut Dalam setiap pertempuran selalu ada skenario mundur Jika tidak bisa memenangkan pertempuran Tetapi itu tak berlaku untuk Syam dengan gaya yang menggebu-gebu Di sini saja Suparjo sudah merasa banyak hal yang berantakan Hal itu dituliskannya dalam catatan evaluasi untuk G30S Ini yang dinamakan gelombangnya revolusi Datismaran rimpel C Indonesia Jadi Sarwo, ini semua adalah biasa dalam revolusi Dalam jam-jam awal 1 Oktober 1965 Sebenarnya gerakan light call Untung ini berada di atas angin Namun Untung dan Syam tak menggunakan kelebihan awal ini untuk mementum selanjutnya Radio RRI yang mereka kuasai juga tidak mereka manfaatkan Sepanjang hari hanya dipergunakan untuk membacakan pengumuman saja Harusnya radio digunakan semaksimal mungkin oleh barisan agitasi propaganda Satu kesalahan fatal lain adalah soal logistik Untung kehilangan banyak pasukannya gara-gara nasi bungkus Pasukan Bimasakti yang terdiri dari Yon 530 dan Yon 454 Berjaga seharian penuh di lapangan Monas Tetapi tidak ada yang mencukupi kebutuhan mereka Pada tanggal 1 Oktober 1965 dari pagi hingga petang Pasukan itu tak diberikan makan Akhirnya pasukan itu pun kelaparan setengah mati Padahal dalam sebuah pertempuran Harusnya perut dalam keadaan kenyang Siapa juga yang mau bertempur kalau perutnya dibiarkan keroncongan Maka ketika Soeharto mengutus utusannya untuk membujuk Yon 530 Agar kembali ke Kostrat Tawaran itu langsung saja dipenuhi Semua kemacetan gerakan pasukan disebabkan diantaranya tidak ada makanan Mereka tidak makan semenjak pagi, siang sampai malam Hal ini baru diketahui pada malam hari Ketika ada gagasan untuk dikerahkan menyerang ke dalam kota Tetapi semua itu sudah terlambat Yon 530 sudah bergabung dengan Kostrat Dan Yon 454 sudah berada di sekitar Halim Tidak mungkin lagi memerintahkan mereka untuk menyerang Gerakan 30 September 1965 akhirnya gagal Dan membuat Suparjo melarikan diri dan bersembunyi Suparjo adalah tokoh G30 SPKI yang tertangkap paling akhir Di antara rekan-rekannya seperti Syam, DN Aidit, dan Letkol Untung Perintah untuk menangkap Suparjo datang dari Letnan Jenderal TNI Soeharto Yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Atau yang dikenal dengan Pangkostrat Kepada Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam Lima Jaya Yaitu Brigadir Jenderal TNI Amir Mahmud Amir pun langsung bergerak cepat membentuk operasi intelijen Dengan tim khusus bersandi Kalong Dinamakan demikian karena tim operasi bergerak di malam hari seperti Kalong Operasi Kalong dipimpin oleh Kapten CPM Suroso Personelnya berasal dari kompi Raiders Kodam Lima Jaya Yang dipersiapkan sebagai pasukan tempur Selain itu, kelompok pengintai di bawah pimpinan pembantu Letnan M. Afandi Bertugas mencari informasi persembunyian Suparjo Pada tanggal 10 Januari 1967 Sebagaimana dilansir majalah Angkasa Vol 17 tahun 1968 Lokasi persembunyian Suparjo diketahui berada di komplek KKO Cilincing Jakarta Utara Salah seorang anggota KKO Angkatan Laut Yaitu Mayor Adnan Suwandi menampung Suparjo di kediamannya Tim operasi Kalong bergegas menyerbu ke Cilincing Namun Suparjo berhasil melarikan diri menuju Halim Perdana Kusuma Dalam dinas sejarah TNI Angkatan Udara menulis Tepat pada hari Idul Fitri tahun 1967 Saat gas Kalong mencium keberadaan Suparjo di rumah seorang prajurit Auri di Halim Intel gabungan bersama polisi militer Angkatan Udara menggerebek tempat itu Ketika mereka menggerebek tempat tersebut Tidak ada orang yang ditemukan di sana Tetapi petugas curiga karena menemukan kopi yang masih panas Jejak kaki di tembok mengarah ke atap Dan KTP atas nama Muhammad Sharif dalam kantong baju yang digantung Mereka yakin kali ini Suparjo tak akan lolos Lieutenant Roshadi berteriak Ayo turun, kalau tidak saya tembak Terdengar jawaban dari atas Baik, saya turun Dan ternyata memang benar Sosok itulah Brigjen Suparjo Yang selama satu setengah tahun mereka kejar siang malam Suparjo diadili di mahkamah militer luar biasa Pengadilan mendakwanya bersalah atas tindakan makar Dan menjatuhi fonis hukuman mati Suparjo ditahan di rumah tahanan militer Cimahi Banyak tahanan lain yang terkesan dengan sikap Suparjo selama ditahanan Sebagai jenderal dia tak mau diistimewakan Kalau dikirimi makanan Ia selalu membagi rata dengan tahanan lain Dia juga suka rela menggosok seluruh toilet dan kamar mandi Tiga hari sebelum dieksekusi Saat keluarganya datang menjenguk untuk terakhir kali Suparjo hanya bisa memberikan sepasang sepatu Suparjo mengatakan bahwa ia tidak bisa memberi apa-apa Cuma sepasang sepatu ini untuk kenang-kenangan Pada tanggal 15 Mei tahun 1970 Sehari sebelum pelaksanaan eksekusi Seluruh keluarganya berkumpul terakhir kali dalam suasana hangat Waktu yang diberikan lebih lama dari biasanya Yaitu sekitar 2 jam Saat itu Suparjo memberi nasihat dengan memegang sebutir apel Ia menyuruh anak-anaknya untuk memecahkannya dengan genggaman tangan Tentu tidak berhasil Setelah apel dipotong-potong Maka mudah dipecahkan Suparjo mengatakan Kalau keluarga sudah terpecah belah Maka kalian akan mudah dihancurkan Keinginannya untuk mati dengan seragam kebesaran militer Jenderal Bintang 1 ditolak Dia akhirnya memilih pakaian serba putih Suparjo juga sempat meminta agar eksekusi dilakukan dengan mata terbuka Tapi setelah dibicarakan dengan keluarga Niat itu urung dilaksanakan Itulah akhir hayat Jenderal Suparjo yang harus menjalani hukuman mati Karena terlibat dalam pemberontakan PKI Suparjo merupakan Jenderal pertama yang dieksekusi mati oleh pemerintah Ia adalah seorang perwira tinggi yang ahli dalam strategi Namun ia terhasut oleh ideologi komunis Setelah satu tahun lebih dalam pelarian Ia akhirnya tertangkap tanpa melakukan perlawanan Dengan tertangkapnya Suparjo Sebuah surat kabar memberitakan Bahwa ia adalah hadiah lebaran untuk rakyat Sebelum dieksekusi Suparjo sempat menyanyikan lagu Indonesia Raya Dan mengumandangkan azan dari dalam selnya Semoga informasi sejarah ini bisa bermanfaat untuk kita semua Jika kalian suka dengan video ini silahkan berikan jempol ke atas Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat Maka bagikanlah untuk teman-teman anda yang lain Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton